Di Korea, Anda tidak boleh sembarangan menato tubuh Anda. Karena semakin banyak tato, semakin tinggi posisi Anda di geng. Paman gemuk dengan tato di punggungnya bernama Yang Dong Soo. Ketika dia masih muda dia seperti bidadari di bumi. Dia merobek sebuah zombie di gunung Busan dengan tangan kosong. Jadi dia dipanggil oleh saudaranya di gangster dengan nama akrab. Divine Ma Dong Seok Setelah film tentang zombie di gunung Busan, aktor Ma Dong Seok berubah menjadi bos gangster. Berdasarkan mesin slot fruit machine, dia terkenal dari selatan ke utara. Kehidupan Yang Dong Soo sangat disiplin. Setiap hari ketika dia berlatih di pagi hari, dia menabrak karung pasir berisi daging manusia. Tidak lebih dan tidak kurang dari satu pukulan. Tetapi selalu seribu pukulan. Karena kekuatan serangan normal dari pukulannya sendiri sudah keras. Lebih dari satu pukulan akan menyebabkan orang di dalam karung pasir dipukuli sampai mati. Tidak masalah jika dia dengan ceroboh memukuli mereka sampai mati. Di malam hari, akan lebih mudah untuk menguburnya di halaman rumahnya. Hanya satu kalimat terlalu mengerikan. Jangan melihat wajah Garang Yang Dong Su. Dia sebenarnya orang yang sangat jujur. Ketika dia melihat hujan di luar, dia menyuruh bawahannya untuk beristirahat lebih awal. Dan dia menyetir sendiri dan pulang. Tadi sangka, dalam perjalanan pulang, ada seorang sopir arogan yang berani mengikutinya. Yang Dong Su mengambil sebatang rokok di mulutnya dan keluar dari mobil untuk memeriksa. Orang itu menundukkan kepalanya dan terus meminta maaf. Yang Dong Su memperhatikan bahwa pihak lain memiliki sikap yang tulus, jadi dia tidak menyalahkannya. Tapi tidak menyangka dia baru saja berbalik. Lawan mengambil pisau dan menusuknya dari belakang. Pisaunya menusuk tepat ke otot di depan dada Yang Dong Su. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap pisau tajam itu. Satu pukulan menjatuhkan lawan. Penjahat itu melihat bahwa pertahanan dan serangan Yang Dong Su sama-sama sangat tinggi. Jadi dia bersembunyi di mobil, menginjak pedal gas dan menabrak Yang Dong Su. Menyebabkan dia amruk di pinggir jalan dalam genangan darah. Asisten Yang Dong Su juga sangat berpengetahuan. Setelah mengetahui bahwa bos mengalami kecelakaan. Segera memimpin juniornya untuk membersihkan sarang musuh dengan darah. Namun setelah Yang Dong Su terbangun di rumah sakit. Dia mengatakan latar belakang orang yang menyebabkan kecelakaan tadi malam tidak sama dengan yang ada di geng. Dia menuliskan plat nomor musuh dan memberikannya kepada juniornya untuk segera diselidiki. Selanjutnya, berdasarkan ingatannya, dia menggambar potret berandalan. Petugas polisi Jung Tae Seok datang ke Yang Dong Su untuk mengambil pernyataan. Tapi Yang Dong Su tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa, polisi di depannya ini lebih ganas daripada dirinya sendiri. Jung Tae Seok adalah orang jahat di kantor polisi. Karena menyinggung pemimpin, dia sudah lama tidak dipromosikan. Hanya bisa menggertak beberapa preman lemah. Lihat saja penampilan tidak bermoral polisi ini. Dia tidak terlihat seperti polisi. Dan baru-baru ini, di kota, terjadi pembunuhan. Menarik perhatian Jung Tae Seok. Karena selama dia menyelesaikan kasusnya, dia akan mendapatkan promosi. Dan kasus Yang Dong Su sangat mirip dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Dia tahu sekilas bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Itu semua terjadi di malam hari, para korban semua dilacak sebelumnya. Dan meninggalkan noda cat mobil putih di KTP. Dan satu-satunya perbedaan adalah Yang Dong Su masih hidup. Jadi dia pergi ke Yang Dong Su untuk meminta kerjasama. Dan ini sesuai dengan pikiran Yang Dong Su. Karena sejak dia ditikam oleh seorang preman. Reputasi kelompoknya telah rusak parah. Pemegang saham utama sebelumnya semuanya menarik investasi mereka secara bergantian. Anda harus tahu bahwa hal terpenting bagi geng gangster adalah ketenaran. Tidak ada lagi ketenaran berarti Anda tidak akan dapat menghasilkan banyak uang. Yang Dong Su berkata, Saya memberikan modal dan usaha. Ditambah sumber daya di tangan kamu. Dua penjahat seperti kita pasti akan menangkap orang yang lebih buruk dari kita. Siapapun yang menangkapnya lebih dulu akan menyerahkannya kepada lawan untuk ditangani. Di permukaan, Jung Tae Seok menunjukkan persetujuan. Tetapi pada kenyataannya, dia ingin menggunakan Yang Dong Su untuk membantunya dipromosikan. Dan Yang Dong Su telah berada di geng gangster selama bertahun-tahun. Di matanya, orang yang paling tidak bisa diandalkan adalah polisi. Jadi dia menggunakan kamera pengintai untuk merekam percakapan antara mereka berdua. Gangster dan polisi tidak bisa bekerja sama. Bagaimanapun, itu hanya sebuah transaksi. Dan sekarang, transaksi di antara mereka secara resmi dimulai. Polisi dan gangster bekerja sama untuk menangkap iblis. Fak itu benar-benar mengasihkan. Apa minuman favorit Yang Dong Su? Jenis anggur yang direndam oleh gigi depan masih berlumuran darah. Boss gangster Heo Sang Do hanya ingin merampok bisnis saja. Yang Dong Su dengan lembut menjambak rambut bawahan lawannya. Menggunakan tangannya untuk mencabut dua gigi depannya. Selanjutnya, memasukkan dua gigi depan bernoda darah ke dalam gelas minum. Dengan sopan mengisi gelas dengan anggur. Mungkin karena kesopanan. Boss gangster Heo Sang Do meminum seluruh gelas anggur. Sekarang kita bisa hidup bersama dengan damai. Dan tidak menyangka boss gangster yang begitu kuat. Di perjalanan pulang, diserang oleh seorang pembunuh. Yang Dong Su setelah ditikam sampai dirawat di rumah sakit, dia merasa sangat malu di depan semua orang. Reputasi gengnya juga turun drastis. Jadi dia bekerja sama dengan polisi yang jahat Jung Tae Seok. Yang Dong Su ingin mendapatkan kembali ketenarannya, dan Jung Tae Seok ingin menyelesaikan kasus dan dipromosi. Di permukaan, mereka berdua berbagi sumber daya, tetapi pada kenyataannya, mereka saling memanfaatkan. Seperti yang diharapkan, di negara kecil seperti Korea, ada semua jenis orang. Pembunuh berantai ini. Suka beraksi di res area jalan raya. Malam itu, dia bertemu dengan seorang pengemudi truk yang malang. Saat mendengarkan pengemudi mengajar putrinya melalui telepon. Lalu pembunuh tiba-tiba punya niat membunuh, dia mengambil pisau dan menikam tepat di tangan pengemudi. Dia menikam orang sambil bergumam pada dirinya sendiri. Seseorang sepertimu tidak pantas mendapatkan anak perempuan. Tetapi ketika dia masuk ke truk pengemudi, dia menemukan bahwa pengemudi telah menyiapkan kue ulang tahun untuk putrinya. Di dalam hatinya, dia sama sekali tidak tergerak, tetapi sebaliknya, dia tersenyum dingin. Karena yang dia inginkan, adalah perasaan bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain. Tetapi pada saat ini, mitra pengemudi juga terbangun di dalam truk. Anda tidak perlu memikirkannya, orang ini juga sulit untuk menghindari kematian. Tapi yang benar-benar tidak terduga adalah ketika keduanya bergegas berkelahi. Pisau pembunuh itu secara tidak sengaja jatuh di jalan. Dan kebetulan, dengan pisau ini si pembunuh terungkap. Tidak lama kemudian, bawahan Yang Dongsu menemukan pisau berdarah ini di pinggir jalan. Pada titik ini, Yang Dongsu memiliki pemikiran yang sangat berisiko. Dia meminta bawahan terbaiknya untuk mengambil pisau ini. Meminjam pisau untuk pembunuhan. Bunuh siapa? Tentu saja, bos gangster Heo Sang Do. Karena dengan melakukan itu, mereka dapat menghilangkan persaingan dan pada saat yang sama dapat mengalahkan pembunuh sesat itu. Dan si pembunuh Kang Kyungho melihat fitnahnya di televisi. Dalam hatinya, dia sangat tidak puas. Dia pergi ke pemakaman Heo Sang Do. Dengan dingin menatap Yang Dongsu yang berada di posisi berlawanan. Matanya penuh dengan niat membunuh. Yang Dongsu selalu merasa seperti seseorang sedang menatapnya. Dia mengangkat kepalanya, tetapi tidak melihat siapapun. Pembunuh Kang Kyungho menemukan bawahan Heo Sang Do, Choi Mun Sik dan memberinya secari kertas kecil. Seseorang menggunakan pisau ku untuk membunuh bosmu. Ketika dia melihat Yang Dongsu berpura-pura memerintah di depan bawahannya. Choi Mun Sik bersumpah untuk membalaskan dendam bosnya. Di tempat lain, Yang Dongsu dan Jung Tai Seok di mobil si pembunuh. Menemukan noda darah kecil. Tapi pada saat inilah, Choi Mun Sik membawa bawahan untuk menimbulkan masalah. Dia berdiri di samping, mengangkat dua jari untuk menyentuh gigi depan emasnya. Bersiap untuk menonton film yang bagus. Tapi dia jelas tidak mengerti kekuatan sebenarnya dari kedua penjahat ini. Ukulan Yang Dongsu sangat kuat. Sehingga mereka dengan cepat menangani semua junior. Adapun Jung Tai Seok, karena pukulannya terlalu kuat, dia memukuli Choi Mun Sik sampai mati. Yang Dongsu berkata sambil bernafas. Berapa banyak orang yang meninggal secara total, lalu saya akan mengubur mereka di lokasi konstruksi saya bersama-sama. Oke, mereka berdua mendapatkan kepercayaan satu sama lain untuk pertama kalinya. Dan tak terduga di saat hidup dan mati ini. Karena Jung Tai Seok masih belum menyelesaikan kasus ini. Jadi pemimpin mengirimnya untuk menangani kasus penculikan lain. Rekan-rekannya merekam suara para penculik. Pergi ke lokasi perdagangan yang baru ditemukan. Dalang dibaliknya adalah pembunuh sesat Kang Kyungho. Tapi polisi biasa tidak berlatih. Jadi pada akhirnya mereka tetap membiarkan pembunuhnya kabur. Sampai Jung Tai Seok menyerahkan rekaman pembunuhan itu kepada Yang Dongsu. Paman gendut ini, ketika dia tertawa, seseorang pasti akan mati. Iya betul, ini adalah pembunuh jahat ini. Saya belum pernah melihat bos gangster yang lembut begitu. Asap rokok Yang Dongsu membuat siswi itu batuk. Detik berikutnya, dia langsung melemparkan rokok ke kakinya. Ketika dia melihat siswi tanpa payung, dia memberikan payungnya kepada siswi itu lagi. Siswi dengan lembut berkata, bagaimana denganmu? Yang Dongsu seperti seorang ayah tua yang mengajar putrinya. Dia berkata, kamu hanya perlu belajar dengan baik. Pada saat ini, polisi jahat Jung Tai Seok berjalan menuju Yang Dongsu. Dengan wajah palsu, dan meminta Yang Dongsu untuk berhenti berpura-pura menjadi orang baik. Hei, siswi. Jangan sembarangan menerima benda dari orang asing. Dia bos geng hangster. Tapi kenapa aku merasa kamu lebih mirip pria dari geng gangster? Kemudian, dia harus diam. Jangan tertawa. Siswi itu duduk di bas dan mengangguk ketika dia melihat Yang Dongsu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa pembunuh berantai Kang Kyungho sedang duduk di dalam bas. Benar saja, di malam hari. Yang Dongsu melihat berita di TV dan melihat bahwa siswi itu telah dibunuh. Dia benar-benar marah. Karena payung itu yang paling dia ingat. Semua berdiri. Sungguh sial bagi Anda bahwa Anda telah membuat dendam terhadap pria gemuk ini. Di tempat parkir basement, Yang Dongsu mengumpulkan semua bawahannya. Setiap orang memegang foto Kang Kyungho. Seluruh gengnya dimobilisasi untuk bersumpah membalas dendam untuk siswi itu. Mereka mengambil basis mereka sebagai lingkaran pusat. Dan mulai mencari di setiap sudut kota. Ketika datang untuk menemukan orang, para gangster terkenal dengan ini. Mereka dengan cepat menemukan petunjuk di sebuah motel kecil. Tapi pemilik motel mengatakan bahwa Kang Kyungho belum kembali. Jadi mereka mengepung motel ini. Memblokir semua jalan di sekitar, mulai duduk dan menunggu. Tidak lama setelah itu. Sebuah mobil putih muncul di awal gang. Namun karena terlalu terburu-buru. Dan ceroboh mengungkapkan keberadaannya, Kang Kyungho untuk sementara waspada. Dia segera menginjak pedal gas dan pergi. Setelah melalui pengejaran yang sengit. Akhirnya membuat mobil pembunuh berhenti di persimpangan jalan. Tapi mereka berdua juga terluka. Ketika dia membuka pintu mobil, Kang Kyungho berlari ke gang yang gelap. Mereka dengan cepat mengejar. Di gang kecil seperti labirin itu, mereka berpisah untuk mencari pembunuh. Tapi Kang Kyungho benar-benar licik. Bawahan Yang Dongsu sayangnya diserang dari belakang oleh si pembunuh. Bawahan itu tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah yang harus dikejar Yang Dongsu. Yang Dongsu mengikuti jejak darah dan menemukan bar karaoke di gang. Di dalam kamar, gadis yang menangis itu menarik perhatian Yang Dongsu. Yang Dongsu meminta gadis itu untuk bersembunyi di samping dan berkata dia harus pergi ke kamar mandi. Yang Dongsu menendang pintu dengan keras. Sebuah pukulan melewati pintu dan mengenai wajah Kang Kyungho. Dia terus-menerus melemparkan banyak pukulan kuat. Tapi Yang Dongsu adalah orang yang sentimental, balas dendam untuk siswi itu belum berakhir. Dia membawa Kang Kyungho kembali ke markasnya. Dan siapkan parang untuk si pembunuh. Jadi malam ini kita punya isian daging untuk pangsit. Tepat ketika Yang Dongsu hendak menebang. Jung Tae Seok mengemudikan mobilnya, bergegas masuk dan melemparkan Yang Dongsu jauh-jauh. Dia membawa Kang Kyungho ke kantor polisi untuk memberikan pujian. Karena dia ingin dipromosikan. Polisi bajingan ini bisa mengkhianati Yang Dongsu kapan saja. Bahkan membunuhnya. Meskipun Kang Kyungho telah ditangkap. Tetapi polisi tidak memiliki bukti langsung untuk membuktikan bahwa dia adalah pembunuh. Karena 10 ujung jarinya dihancurkan olehnya dengan asam. Oleh karena itu, di TKP tidak ditemukan sidik jari sama sekali. Menurut hukum, tidak mungkin untuk menghukumnya. Keluarga korban tidak dapat dibenarkan. Dan si pembunuh sedang makan dan minum di rumah sakit. Ini benar-benar lucu. Tapi jangan lupa bahwa. Yang kuat memiliki orang yang lebih kuat, yang jahat akan ditangani oleh yang jahat. Pada hari persidangan, Yang Dongsu muncul di pengadilan untuk bersaksi. Karena dia satu-satunya yang selamat di tangan seorang pembunuh berantai. Dia menunjuk langsung ke si pembunuh dan berkata. Pada malam itu, orang yang berduel denganku adalah wajah ini. Bukti utamanya adalah bekas luka di dada dan di tangan. Pada saat yang sama, dada pembunuh itu juga ditusuk dan terluka. Itu pasti akan meninggalkan luka di atasnya. Ternyata sebelum sidang dimulai. Setelah mengetahui semua bukti yang ada, tidak mungkin untuk menghukum Kang Kyungho. Jadi Jung Tae Seok menggunakan rekaman itu untuk membuktikan bahwa Yang Dongsu membunuh Heo Sangdo. Mengancam Yang Dongsu untuk pergi ke pengadilan sebagai saksi untuk mencelah. Tidak ada cara lain, karena dia ingin menghukum pembunuh ini. Juga untuk membalaskan dendam bawaannya dan siswi itu. Yang Dongsu harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi dia memiliki permintaan yang sangat kuat. Bahwa dia harus berada di sel yang sama dengan Kang Kyungho. Yang Dongsu belum turun dari bas, para bawahan sudah berbaris dan menyapa. Selamat siang, bos. Ketika melihat paman gendut di depannya. Si pembunuh tidak bisa tertawa lagi. Dan Yang Dongsu terlihat seperti sedang merayakan Ted, sangat bersemangat dan bahagia. Akhirnya, Jung Tae Seok telah dipromosikan, masa depan terbuka. Tipe orang ini jahat dari dalam, jadi itu benar-benar jahat. Yang Dongsu menghukum pembunuh Kang Kyungho untuk membalaskan dendam siswi itu. Orang seperti ini menunjukkan kejahatan secara langsung di luar, jadi itu adalah kejahatan palsu. Dan kejahatan terbesar adalah pembunuh histeris. Karena hati manusia adalah kejahatan yang paling menakutkan.